Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya teman-teman di channel EDWS Mohon maaf ya teman-teman, untuk akhir-akhir ini saya jarang sekali membuat video Konten baik itu perbaikan mobil ataupun berburu mobil bekas ya teman-teman Karena dikerjaan saya cukup lumayan agak sibuk sekarang teman-teman Sering lembur ya, jadi untuk berburu mobil bekasnya pun agak tertunda Dan buat teman-teman subscriber saya kemarin banyak sekali ya yang meminta request untuk inspeksi mobil bekasnya Karena kebetulan Sabtu Minggu saya sering masuk ya, jadi banyak kemarin yang saya tolak Mohon maaf sekali teman-teman, mungkin di lain waktu apabila emang waktunya pas Dan saya nggak terlalu sibuk mungkin saya bisa membantu teman-teman untuk melakukan inspeksi mobil bekas imbian teman-teman yang akan dibeli ya Kebetulan untuk pagi hari ini, saya mendapatkan request untuk melakukan inspeksi mobil HRV tahun 2017 kalau nggak salah Ini subscriber saya juga dari Cikampek Saya diminta untuk melakukan inspeksi di area Kerawang teman-teman Kebetulan dari rumah, jaraknya nggak nyampe 1 jam ya Sehingga saya nanti akan langsung meluncur ke sana untuk melihat kondisi seperti apa ya Mobil yang akan dibeli Kebetulan calon pembelinya ini mengaku masih awam sekali teman-teman untuk Soal mesin ataupun ciri-ciri mobil yang kurang bagus ya Sehingga saya diamanahkan untuk melakukan inspeksi mobil tersebut Untuk seperti apa kondisinya mobil tersebut, silakan teman-teman ikuti terus video ini sampai selesai ya Siapa tahu ada poin-poin yang bisa teman-teman ambil Ataupun bagaimana cara kita memilih mobil bekas yang baik dan berkualitas teman-teman Agar next ke depannya kita ketika memakai tidak terjadi banyak masalah Oke teman-teman ikuti video ini terus ya Ini teman-teman, saya sudah sampai lokasi ya Ini mobil HR-V tahun 2017 yang akan saya inspeksi Bagaimana nanti kondisinya bisa kita lihat aja seperti apa ya Apabila memang kondisinya bagus nanti mungkin akan lanjut untuk Apa jual belinya Kebetulan calon pembelinya sudah sampai jumpa disini teman-teman Oke teman-teman, kita hari ini sedang test drive mobil HR-V tahun 2017 Kebetulan ini request untuk inspeksi dari teman kita di Cicampag ya Ini unitnya sudah kita cek semua Nanti untuk plus minusnya akan saya ceritakan di video setelah ini ya teman-teman Untuk keseluruhan sih di atas 90% mobil ini masih sangat bagus ya Dari mesin, bodi, kaki-kakinya juga masih cukup lumayan senyap Nggak ada blisik-blisik ya Cuma ada sedikit PR kecil aja nanti bisa saya ceritakan dan saya tunjukkan Halo teman-teman, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama saya di channel EDBS Hari ini kita sedang melakukan inspeksi mobil HR-V tahun 2017 teman-teman Kebetulan tadi saya di request dari orang Cicampag untuk melakukan inspeksi mobil ini Secara keseluruhan saya tadi sudah melakukan inspeksi semuanya ya Kondisinya masih cukup lumayan bagus Bisa kita lihat teman-teman kondisinya seperti ini Oke teman-teman kita cek dulu pertama mesinnya ya Untuk mesinnya tadi saya sudah visual semua Tidak ada rembes sama sekali teman-teman Kondisinya masih sangat bagus sekali Karena kebetulan mobil ini masih baru ya tahun 2017 Olinya masih bagus Nggak ada indikasi oil slot Kebocoran-kebocoran Atau rembes nggak ada sama sekali teman-teman Kondisinya masih sangat bagus ya Seperti ini Untuk indikasi bekas nabrak juga nggak ada teman-teman Keseluruhannya tadi saya sudah cek semuanya Dari apronnya bagian bawah-bawahnya juga sudah saya cek Bagian samping Bagian nerve endernya ya aman semua Di sini juga masih aman semua teman-teman Nggak ada indikasi bekas nabrak ya Atau terjadi incident Untuk mesin kondisinya masih sangat bagus sekali teman-teman Oke kita lanjut di bagian nabrak Kondisinya sendiri ini sangat mulus sekali teman-teman Belum ada bekas nabrak yang parah ya Cuma ada sedikit nanti saya tunjukkan Oke kita lihat kondisi bagian kaki-kakinya Sockbackernya masih oke Cuma untuk catramnya atau disc brake-nya ini sudah Bergaris dan gelombang teman-teman Saya sudah sampaikan ke calon pembelinya Nanti untuk dibubut atau diganti ya Untuk disc brake bagian belakang Kebetulan ini mobilnya sudah cakram depan belakang teman-teman Kondisinya masih bagus yang belakang Nggak ada gelombang dan bagian socknya juga belum ada kepocoran ya Untuk bannya sendiri ini tahun 2020 semuanya teman-teman Oke kita lihat indikasi bekas banjirnya teman-teman Tadi saya sudah cek ya Kebetulan mobil ini nggak ada indikasi bekas banjir teman-teman Dari besi-besi dan karpetnya tadi sudah sempat dibuka ya Nggak ada indikasi bekas banjir Keseluruhannya masih sangat bagus Untuk bekas nabrak nggak ada bekas banjir juga tidak ada ya Interiornya seperti ini Ini sudah dilapisin kulit cukup lumayan keren Setirnya juga sudah lingkarannya karbon ya Untuk minusnya cukup sedikit sekali dan sepele ya teman-teman seperti ini Nanti ini bisa diganti harganya murah ya mungkin cuma ratusan ribu Karetnya semuanya oke Jadi sudah kita cek bagian dalamnya tidak ada bekas banjir ya Ini ban serepnya sudah ada tembilannya tapi tidak jadi masalah Interiornya semuanya masih bersih dan bagus Minus di mobil ini cukup sedikit ya Hanya sedikit ada ini teman-teman Mungkin bagi yang orang awam ini nggak terlihat ya Tetapi tadi saya sudah menemukan Bagian pintu ini kayaknya sudah pernah terbentur motor teman-teman Karena dari cahitnya ini sudah bekas dembulan seperti ini Dan saya cek bagian dalamnya sealernya Ini teman-teman kayak gini ya Ini contoh yang sudah pernah di repair kondisinya seperti ini Tapi nggak jadi masalah sih Karena ini Cuma sedikit ya Nggak begitu terlihat Untuk seluruhan mobil ini masih sangat bagus Dan Sangat terawat teman-teman Tadi juga saya sudah coba test drive Maticnya masih aman Semuanya masih aman Interior fungsi-fungsinya juga masih aman semua Masih Berfungsi dan tidak ada abnormal ya Oke mungkin itu saja teman-teman Video sedikit yang bisa saya bagikan Semoga bisa bermanfaat Buat teman-teman yang ingin mencari mobil bekas Biasa langsung WA ke saya Apabila kondisi dan waktunya tepat Mungkin saya bisa membantu teman-teman semua Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya